Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel otw sekitar kita dan kali ini kita akan memantau anak burung ciblek padi ya jadi yang sebelumnya kita temukan mengenai penemuan sarang burung ciblek padi videonya ada juga ya teman-teman jadi silahkan tonton juga linknya ada di kolom deskripsi jadi silahkan klik dan tonton jadi disitu ada kita menemukan burung ciblek sarang burung ciblek padi jadi di daerah lain ciblek padi ini macam-macam namanya ya teman-teman jadi ada yang bilang ciblek sawah ada yang bilang cici padi atau ada yang yang bilang juga perenjak sawah jadi itu tergantung di daerah masing-masingnya nah kami ingatkan kembali untuk teman-teman dimanapun berada memang burung ini tidak tercatat sebagai burung yang dilindungi ya teman-teman akan tetapi jika kita terus menerus menangkap secara masal ya bukan tidak mungkin burung ini akan cepat punah nah tentu nanti berdampak kepada anak cucu kita ya jadi anak cucu kita tidak akan dapat lagi melihat burung ini untuk itu Mari kita sama-sama menahan diri untuk tidak mengambil burung ini secara berlebihan Mari kita jaga kelestariannya karena sebenarnya burung ini juga merupakan sahabat petani ya teman-teman karena sering membantu petani untuk memakan hama serangga seperti belalang ulat dan lain-lain jadi sangat disayangkan kalau di masa yang akan datang burung-burung ini sudah tidak kita lihat lagi baiklah kita langsung saja ke TKP baiklah teman-teman jadi kita langsung saja ke TKP dan ini kali kecil ya jadi ini untuk pengairan pengairan para petani dan ini kita lokasinya di sekitaran antara kebun dan sawah ya jadi ini persawahnya disini ini padinya ya teman-teman jadi kita langsung saja jadi ini padi ini sangat favorit sekali untuk beranak-anaknya si burung cipet wadi tersebut nah kita lihat ya teman-teman ini kelihatan itu telurnya ada dua dan ini sudah menetas ada dua ekor ya teman-teman ini baru berumur satu hari jadi biasanya si black padi ini telurnya berjumlah antara tiga sampai empat putir ya ini kebetulan ada empat putir dan yang duanya sudah menetas biasanya juga dia setiap hari ya jadi hari besoknya menetas satu lagi kemudian hari besoknya juga menetas satu lagi seperti itu ya jadi proses mengerami telurnya itu kurang lebih 12 sampai 14 hari ya dan untuk membesarkan anak-anak-anaknya ini biasanya juga kurang lebih 12 sampai 14 hari jadi sudah bisa pelajar terbang gitu jadi untuk bulu jarumnya itu antara lima hari sampai seminggu itu sudah keluar bulu jarum jadi tinggal sisanya untuk menuju ke 14 hari itu dia sudah mulai bulunya sudah lengkap ya jadi siap untuk terbang jadi biasanya dia terbang dikit-dikit nah ini dia mulutnya terbuka itu karena ada gerakan ya jadi begitu ada gerakan itu disangkanya indukan yang akan memberi makan mereka ya makanya langsung mulutnya terbuka yang biasanya untuk bayi-bayi burung itu kalau kecil dia mulutnya sangat lebar dan itu ada fungsinya fungsinya itu itu untuk menerima makanan dari induknya jadi biasanya induknya itu sampai masuk ke dalam mulutnya dia dan itu memang sudah alamiah ya jadi nanti begitu beranjak ke dewasa semakin kecil semakin kecil mulutnya nah ini dia terbuka lagi jadi ada gerakan lagi dia langsung terbuka lagi dan itu sudah proses alamiah ya teman-teman nah untuk makanannya itu si burung ciblet padi itu adalah ulet-uletannya jadi biasanya mereka di sekitar perkebunan di sekitar sawah-sawah ada ulet dia langsung patok kemudian dikasih ke anaknya gitu ya ya di samping itu juga buat diri sendirinya juga ya terus serangga-serangga kecil juga seperti belalang kemudian ulet-ulet yang berbeda apoknya ulet itu kan bermacam-macam ya jadi mereka yang ditemukan kemudian suka biasanya dia langsung dibawa untuk anaknya gitu ya jadi si burung ini biasanya feelingnya kuat juga ya teman-teman artinya ketika si petani itu menanam padi nah disitu musim kawin biasanya padinya sudah beberapa hari lagi saya kurang lebih satu bulan lagi jadi akan panen dia sudah mulai menyusun sarang jadi menyesuaikan dengan terbangnya si burung tersebut anak ya anak-anak burung tersebut sebelum panennya jadi biasanya sebelum panen itu anak-anaknya sudah bisa terbang jadi tidak terganggu ya biasanya seperti itu kemudian burung ini biasanya ukurannya itu ukuran tubuhnya kurang lebih 15 cm ya teman-teman jadi untuk ukuran dewasanya memang seperti itu ya baiklah teman-teman saya rasa cukup ya untuk kesempatan kali ini yaitu memantau anak burung ciblek padi atau ciblek sawah ataupun cici padi dan ada pula yang bilang rencak sawah semoga bermanfaat dan semoga menghibur untuk teman-teman dimanapun berada ya jadi yang belum subscribe mohon dibantu untuk subscribe like komen dan share bila perlu dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa terus mengikuti kegiatan-kegiatan di channel otw sekitar kita ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari salam sukses